Intro Berapa tahun ya? Tiga Tiga tahun? Cuma kalau aku disini baru Oh baru Rame nya kalau apa biasanya? Kalau Sabtu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Petarukan Pemalang Tepatnya di depan Masjid Baitul Mutakin Di Desa Iser Petarukan Kabupaten Pemalang Saya dari arah timur Dari arah Pekalongan Menuju arah Pemalang Tegap Ya sekarang Saya akan Laju ke arah barat Di jalan yang sekarang ini Pakai cor ya Beberapa ruas jalan di daerah sekitar sini Petarukan Sebelumnya Itu ada yang sedang dalam pengerjaan Pengecoran Jadi kadang-kadang Hanya ada satu Jalur yang bisa digunakan Karena sisi jalur yang lainnya Sedang Dicor Saya ingin jalan-jalan ke Kawasan Petarukan Sekarang Ini kebetulan Sudah jam Ya hampir jam 12 Ini Sof Jadi sudah Wayahe 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 Lurum blok blok Disini itu dulu Ada yang terkenal itu Tempat makan-makan Dan tempat Wisata kuliner ya Ditarukan itu Namanya Wisata Pari Gak tau kondisinya sekarang Bagaimana Dan itu yang sekarang Saya ingin tau Jalannya itu Masuk ke Dari sekitar Daerah Pasar Petarukan Masuk ke arah Kiri Di desa Serang Serang Petarukan Serang ya Bukan serang Di depan Indomaret ini Ada Oh di samping Sekarang Saya masuk Ke jalan ini Ini namanya Jalan Perwira Oh jalannya Banyak yang Berbolong Berbolong alias Berlobang Ada perlintasan Kereta api Disini Jalan ada Rel Kita masuk Apa ini Desa Serang Desa Serang Lokasi Dari Besata Pari Ini ada Di desa Serang Gak tau Berapa Ini ya Berapa Kilometer Dari arah Jalan teraya Saya kurang Tau ini Saya harus Lihat peta Lihat peta Lihat peta Kayak Doraemon Kayak Doraemon Apa Ini Saya rambut Pondinan Kayak Hah Kelak Tonton Ini Anak Enyong Mien Ternyata Jalannya Celek Oke Kebun Dan jirem Kita mulai Masuki Area Persawahan Disini Ada Kandang Ayam Juga Disini Istri Saya Di belakang Saya Suruh Lihat Peta Sob Beberapa Ruas jalan Di perkampungan Di wilayah Pemalang Ini Sebagian Sudah Diperbaiki Sudah bagus Tapi Ada juga Yang Belum Bagus Kayak Disini Nih Aduh Yung Kaya Dik Okey Keadanya Dan Apa Kain Keberapa Keben 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 selamat menikmati 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 bukan bersatu selamat menikmati 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 piringan hitam ini pemutar piringan hitam zaman Belanda sebenarnya asik tempatnya ya cuman kenapa kok sepi ya mungkin karena tempatnya itu jauh dari jalan raya tepatnya jalan pantura masuk ke dalam dan kondisi jalannya itu kayak tadi itu parah jadi orang malas kesini ya ini suasananya asik sih cuman ini mungkin karena sepi agak kurang terawat ini luas banget ya ini ada tempat untuk makan disini tapi kondisinya seperti ini sob kayu-kayunya terlihat sudah kayak lapo gitu ya ini juga asik sih ada kayak ilan-ilan gitu ya nyong nengarani ilan-ilan gong kuong nengarani ilan-ilan ini ada apa namanya sungai kecil ini ada semacam kamar penginapan hotel itu ada pendopo disonono saya sekali ini konsepnya bagus tapi kenapa gak sepi ya mbak ini sudah berapa lama ya mbak wisata baru berapa tahun ya tiga tahun ya Hai masak kalau aku disini baru Oh baru kok karyawanya yang dulu Oh karyawanya yang berapa tiga tahun Oh berdirinya hampir tiga tahun ramainya kalau apa biasanya itu ada kayak ada kamar-kamar apa itu ya hotel-kamar ada hotel-kamar ada hotel-kamar ada konsepnya berarti makan istirahat jaman jauh agak jauh jadi jalan raya ya jalannya rusak lagi ya mungkin itu yang membuat orang males itu yang sama aku tadi ke belandrian sampai sana sitemu kok gak ada petunjuknya ya tapi enggak ada petunjuk apa wisata setiap hari itu enggak ada yang kecil waktu mau masuknya ini 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 iya 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 Terima kasih.